Oke, pertama gue pengen short dulu tadi sebentar Tadi gue udah ngerjain di ini Terus tiba-tiba Itu kan gue magel banget ngeliat video Terus, jadi kan kayak sama kalian bakal ngeliat gue kayak gini setiap selesai akhir Sebenernya gue malas banget nge-cut itu semalesnya gue Soalnya, terus tadi gue udah nyoba ngerjain ini Terus ternyata gue salah Karena gue ngeliatnya malah pake table yang acid Ini ada, ini ya, kocak Tuh, malah gue malah gambar ininya Jadi gue harus ngajarin ulang lagi Oke, jadi kan for the following yang jadi ini Soalnya itu bakal nanya Eh, bakal nanya Ya emang bakal nanya sih, jadi bakal nanya itu Di reaction ini itu Equilibrium itu nge-favor yang kiri atau yang kanan Jadi hasil akhirnya itu bakal tinggi yang kanan Atau bakal tinggi yang kiri Hasilnya itu bakal lebih banyak yang kanan atau yang kiri Nah, ditandakan kalo keici lebih dari satu itu Maksudnya, hasilnya yang di kanan bakal lebih banyak Nah, kita bisa tau itu dari mana Pertama kita lihat itu, kita identifikasi acid base-nya dulu Nah, ini kan dari prinsip pertama Acid base itu kan Yang Nerima H plus itu kan Yang nerima H plus itu base Yang ngasih H plus itu Acid Maksudnya, kayak gini nih Ini kan HSO4 minus kan Nah, terus dia bakal ngasih H plus-nya kan Ini tuh, lihat deh Lihat tuh, telanjang kan Telanjang lagi H plus-nya ilang kan Berarti dia telah terdakwa kalo dia ngasih H plus Dia ngasih H plus-nya kemana Teteh dia ngasihnya ke sini Nah, itu doang Yang bagi orang yang ngasih baru tau acid base Nah, makanya dia disebut acid Nah, terus yang base itu kan dia kan Nerima H plus-nya Nah, dia disebut base Nah, itu buat yang di ruas kiri semua Nah, di ruas kanan itu sebagai Yang di ruas kanan itu sebagai kebalikannya mereka gitu Jadi kalo ini acid ini conjugate base Kalo ini base itu conjugate acid Oke, that's all you need to know Terus kan ini kan kita Terus abis itu kita bandingin Kekuatan base-nya gitu Terus ini kan CO3 to minus kami Eh, itu CO3 minus base ini kan Terus ini kan conjugate base itu kan juga disebut Sebagai base juga kan Jadi terus kita lihat dulu Kekuatan yang lebih kuatnya mana Terus pas kita lihat rata CO3 to minus itu Lebih kuatnya perasaan SO4 to minus soalnya dari sini Nih Ini kan semakin strong, semakin kebola Kan semakin lemah, semakin keatas Negligible itu bisa diabaikan gitu Weak base itu Lemah Jadi negligible itu dibawah Di bawah weak Kayak lemah banget gitu Terus kita bisa lihat kan CO3 to minus itu kan lebih besar Base-nya daripada SO4 to minus Berarti dia artinya apa? Tadi kan gua udah bilang base itu kan Deskripsinya kan yang menerima H plus kan Berarti kok semakin base Semakin nerima H plus kan Semakin kayak Give it all to me gitu kan Kayak Nanti bakal rakus Bakal nerima-erima H plus Terus akhirnya bakal kayak gini deh Jadi dia bakal That's annoying Dia bakal Lebih banyak dapetnya H plus H plus H plus H plus H plus Jadi antara Epload-nya bakal nge-favor Ke kanan Ke-ci Le- Keisi ya Ke-ke KC Nah KC Terus itu H plus terus kan ini kan H plus lagi HP over to minus terus terjadi H2 PO4 minus kan berarti dia nerima H plus kan ya kan tuh jadi H2 kan soalnya berarti dia jadi base nya kan disini and he tuh berarti dia jadi H2 udah kehilangan H plusnya satu kan jadi OH minus berarti dia jadi az kan soalnya dia ngasih nah terus yang di kanan itu berarti kebalikannya jadi conjugate jadi conjugate base nanti kita lihat dari tabel base nya lebih kuatnya mana HP over to minus kan mana tuh HP over to weak terus 15 OH minus OH minus strong as fuck gila ini mah terus kita bisa lihat oh ntar kuatannya nih OH minus lebih strong base nya deh bro OH 421 nanti kita bisa simpulin dari oke oke depan apa sekarang berarti dia bakal kayak ini kan dia bakal nge-nya apa sih namanya nerima H plusnya lagi banyak gitu kan pokoannya iya nerima H plusnya lagi banyak kan soalnya dia lebih base kan berarti dia bakal reaksi nya itu bakal ngasilin lebih banyak ini ya H2O nya soalnya dia bakal kayak kalau misalnya kalau dia ada nih OH minus dia itu bakal kaya uh kasih gua gua haplus udah masih gua haplus, bahasa gua kuat banget nih terus dia bakal hasilnya bakal H2O lebih banyak di laurtannya itu solven di... ini kalian kalo masih belum ngerti ini gua gambarin deh ini gelas deh, ini gelas yang lu minum pagi-pagi atau suatu lu iseng lu naruh HP or HP O4 to mainnya sama H2O atau lu taruh ini sama ini jadi lu taruh laurtannya ini deh H2, yang di kanan aja gua taruhnya seolah ini kan referasible jadi terbalik-terbalik gitu ya nah lu taruh laurtan ini nih nah terus yang terjadi adalah dia occasionally ada yang bisa berubah dari sini sama berubah jadi ke sini lagi jadi reaksinya itu bisa ke arah sini terus ke arah sini lagi, tau dari ini arah reversible nya kan, nah tapi yang ditanya itu di akhir hari itu bakal lebih banyak yang dikira itu di kanan equilibrium nya, nah terus bahasa dari yang kita tau itu OH- itu kan biasanya lebih kuat kan daripada yang ini berarti dia bakal kalo ada di di airan bicara ini ada OH- gitu yang lagi chillin dia bakal kayak, wah kasih gua H+, mau kasih gua H+, gitu sedangkan kalo yang lebih lemah gitu HP, HP O4 to mainnya bakal kayak chill gitu kayak, ayolah gua lebih lemah biasanya jadi gua kayak, udah udah H+, kasih dia aja gitu nah jadi OH-nya itu bakal end up eventually turning to H2O lebih banyak gitu, jadi equilibrium nya itu bakal lebih ke kiri, left gitu, terus ini kalian bisa coba sendiri yang bawahnya ngerjainnya oke, oke terus jangan lupa kalian harus pake tabel yang base aja tadi gua hari ini pake tabel AC terus semula jadi bingung sendiri udah itu doang, semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih